Bos-bos, itu Prinses Syahrini bukan sih? Kalau dilihat-lihat sih, iya kayaknya. Bener gak ya? Eh, ternyata bukan bos. Ternyata ini Mbak Suci Rumah Yanti. Yang kedai tempe mendoanya di Kebumen Jawa Tengah rame terus. Gara-gara sosoknya mirip banget sama Nyonya Reino Barak alias Ince Syahrini. Jadi makin hoki nih Mbak, bisnis tempe mendoanya ya. Hihihi, omong-omong masalah tempe, penggemarnya emang udah mendunia bos. Bahkan di Jerman, ada lho pabrik tempe yang dikelola Mas Bule, warga asli sana. Namanya Armin, dan produknya ia namai tempe. Hihihi, penggemarnya banyak di sana bos. Karena tempe tuh masuk dalam golongan superfood yang udah pasti sehat. Sekeping tempe yang di sini harganya paling 10 ribuan, di Jerman dijual seharga 4 euro atau sekitar 70 ribuan. Hihihi, harga bule sih ya. Nah, kalau di sini, yang namanya tempe jelas jadi sahabat segala umat. Diolah jadi apapun, penggemarnya tetap bejibun. Apalagi dibikin kriuk begini. Pantes aja, puluhan tahun buka, bisnis kripik tempe legend khas anak jaksel ini tetap aja cuan bisnisnya. Omsetnya ratusan juta bos. Uidih. Bos, mau tau seberapa renyahnya cuan kripek tempe? Ikutin terus di cuan bos. Saking ngetopnya si tempe, pemukiman warga di Jalan Haji Aom ke Bayoran Baru Jakarta Selatan ini disebut kampung tempe. Mayoritas warga mendulang rezeki dari mengolah tempe. Nah, si Mamatina ini sesepuh urusan pertempean di sini. Gimana enggak, bisnisnya aja udah buka sejak tahun 1981. Udah 42 tahun bos. Kripik tempe buatannya punya fans garis keras yang super setia. Awalnya dulu jualan tempe mentah itu, yang tempe kotak itu ya, tahun 1981. Ah, kan aku jualan akan magwiling. Marah kamu tuh jualan apa aja sih? Ini bu, jualan kayak gini. Itu kayak orang dicuekin, mbak. Marah sih? Ini bu, aku jualan tempe ini. Coba aja. Dimakan, tapi ngomongnya, wah, enggak enak, gini-gini-gini gitu. Wah, untung ya, Mamatina punya mental sekuat baja. Orang ngomong apa aja, malah dijadikan cambuk buat membesarkan usahanya. Hasilnya sekarang ratusan kilo kripik tempenya ludes setiap hari. Aneka rasanya bikin penggemar gak bosen. Ada yang original, balado, barbecue, dan sapi panggang. Mantep! Sebagian besar diantaranya, bahkan dijual ke puluhan cabang supermarket dan toko buah besar di Jakarta, bos. Jadi anak-anak Jaksel, so easy dong to find this kripik tempe everywhere? Haha, eh, beneran everywhere nih, karena si kripik sampai dijual ke luar negeri. Ini seluruh total buah. Ada 30 total buah. Nah, terus anak saya itu, orderannya ke Dubai, sama ke Thailand, ke Malaysia. Mantep bener! Apa sih rahasianya tempe kripik Mamatina ini bisa go international? Kita intip yuk proses produksinya, bos. Di sini tuh, tempenya dibikin khusus berbentuk tabung panjang begini, biar kripiknya seragam bentuknya. Bikin tempenya semua ya di sini. Prosesnya sampai 4 harian lho, bos. Prosesnya panjang, bos. Mulai dari merendam kedelai semalaman, rebus, terus diemin lagi semalaman sampai dingin. Baru deh campur dengan ragi. Terus dikemas dalam plastik panjang begini. Kayak sosis raksasa ya, seplastik begini bisa nampung 2,5 kilo kedelai. Pukul-pukul plastiknya, biar padat hasil tempenya entar. Kalau udah, tusuk-tusuk plastiknya, biar gas hasil fermentasi raginya keluar semua. Tempe itu kan modalnya kan 3 kali ya. Seandainya 1 juta, ya berarti ya 3 kali 3 juta. Nah, itu awalnya. Setelah tempe jadi, langsung deh dipotongin tipis-tipis. Abis itu, cuus diproses jadi keripik, nggak pake lama. Jadi dijamin, keripik di sini mah fresh 100%. Nah, gimana sih caranya bikin keripiknya enak begini? Ternyata banyak kunciannya, bos. Pertama, ketebalan keripiknya kudu pas. Nggak ketebelan, nggak ketipisan. Terus, bumbunya nih, bawang putih dan garam. Bawangnya cuma boleh pake yang jenis kating, biar endes. Celup bentar dalam bumbu, langsung cemplungin deh ke dalam minyak panas. Minyak satu dijaga, aku nggak pake minyak curah. Kalau cemplungin kan nggak ada pengawetnya. Pake ragi biasa. Ya, nggak ada permolin, nggak ada macam-macam. Nggak ada apa, karena sering dilep nih dokter-dokter. Sebelum dikemas, si keripik kudu ditiriskan sampai beneran kering, bos. Biar semua minyaknya nguap, jadi bisa lebih tahan lama. Abis itu, baru deh dibumbuin pake bumbu tabur begini. Makin jos deh rasanya. Jadi mah, varian apa nih yang paling laku? Yang paling laku ya ori. Itu kalau ori, untuk seller, pengambilan dari 100 face, itu harga Rp14.000, Rp15.000. Wih, mantap loh. Harganya bersaing. Yang udah ngebet jadi reseller, bisa langsung kontak Mama Tina ya. Dijamin, ketularan hoki cuanya si Mama deh. Namanya kan pendapatan beda-beda mbak ya. Berarti Rp3.500.000 kadang yang naik turun. Wih, mantap kan bos. Sehari 3,5 jutaan. Kalau sebulan, berarti kan ngumpul tuh, 105 jutaan. Kriuk banget mah. Eh, bukan pengusaha sejati namanya kalau belum merasakan pening-peningnya masalah bisnis. Kayak si Mama nih, pernah darah tinggi gara-gara ditipu orang kepercayaannya, sampai rugi ratusan juta. Hmm, tega banget ya. Banyak kan karyawan yang bawa kabur uang, cuman ya aku gak apa-apa lah biarin aja. Tapi ya itu, akhirnya karyawannya mau balik lagi ke sini, udah gak bisa. Aku udah gak mau lagi. Banyak mbak. Gila nih si Mama, stok sabarnya panjang bener. Tapi hikmah dan hasil baiknya kelihatan betul kan? Terbukti nih bos, kalau tekun dan konsisten jalanin bisnis, hasilnya pasti oke punya. Walaupun usianya sudah setengah abad, tapi semangat inovasinya tetap cadas beringas. Hihihi, libas terus, no ngeluh-ngeluh. Salut mah. Bos, kalau mau usaha, jangan ragu-ragu. Mulai aja dulu ya. Yang penting, cuannya bos. Sampai jumpa di video selanjutnya.